Fujianti Utami atau Fuji memutuskan untuk menutup kolom komentarnya di akun Instagramnya. Jika dibuka maka dia membatasi siapa saja yang boleh berkomentar di postingannya. Terbaru, Fuji mengunggah foto-foto sedang bersenang-senang dengan dua sahabat dekatnya sekarang yakni Erika Charlina dan Rachel Fennya. Namun dia membatasi kolom komentar postingan tersebut yang padahal biasanya bisa mencapai ribuan lebih. Hanya ada komentar-komentar bernada positif yang masih boleh nangkring di postingan adik ipar mendiang Vanessa Angel ini. Sementara itu, postingan-postingan sebelumnya banyak yang ditutup kolom komentarnya, entah dengan alasan apa. Namun seperti diketahui, banyak haters muncul yang mencibir dirinya karena terang-terangan kecewa dengan kebebasan Tu Bagus Jodi, sopir yang sudah membuat nyawa kedua kakaknya melayang. Fuji bahkan tak segan meluapkan amarahnya di postingan Tu Bagus Jodi saat dirinya pamer bersiarah ke makam Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Enak ya? Cuma 2-5 tahun. Tapi gala kehilangan orang tuanya seumur hidup, jika tanya begitu pedas membalas salah satu komentar netizen di postingan tersebut. Reaksi Fuji menuai pro-kontra, ada yang menganggap wajar jika Fuji belum ikhlas. Sementara itu beberapa mencibir karena menganggap gadis 21 tahun ini munafik. Apalagi saat momen dirinya bersenang-senang dengan Rachel Fennya dan Erika Carlina muncul di sosial media. Fuji pun sempat beberapa hari tak muncul di sosial media juga setelah mengomentari kebebasan Jodi. Beberapa netizen jadi penasaran dengan aksi Fuji yang menutup kolom komentar hampir semua postingannya. Hal ini terlihat ada netizen yang nimbrung di kolom komentar postingan keponakannya, galas kai bersama akunnya. Langsung of comment, atau dibatasin, e-komentar netizen. Belajar lagi rukun imannya Fuji. Gak ada di dunia ini orang yang ingin celaka, e-kata netizen menasihati. Kalau kita selalu menyalahkan diri sendiri atau orang lain, berarti kita bukan manusia yang beriman. Karena segala sesuatu yang sudah terjadi semuanya atas kehendak dan juga izin Allah subhanahu wa ta'ala. Wei Fuji, jikata netizen lain. Namun beberapa membela Fuji dan menyebut jika mantan pacar Tarik Halilintar ini bebas melakukan apapun. Kasian emang jadi Fuji serba salah membal diri salah dia makin salah, e-komentar netizen. Bukan kasihan lagi, heran aku sama orang-orang yang suka banget hate comment. Gimana cara berpikirnya? Gimana hati nuraninya? Penasaran realita kehidupannya seperti apa? Timpal lainnya, selain itu Fuji Utami bertemu dengan Batara Ageng, mantan manajernya di pengadilan negeri Jakarta Barat. Fuji pun mengaku merasakan sesak di dada ketika melihat sosok pria yang menilap uangnya Rp 1,3 miliar. Namun ia tak bisa banyak bicara soal perasaannya setelah menjadi saksi sidang kasus penipuan dan penggelapan honor, di mana Batara Ageng duduk sebagai terdakwa. Nyesek aja ya, jujur aku bingung harus jawab gimana sekarang. E-ujar Fuji Utami di pengadilan negeri Jakarta Barat, Rabu, 25 September 2024. Tapi jujur perasaan Geram sudah nggak sih, hukumannya ya sudah dijalanin sama dia. Ia terangnya. Fuji tak bisa bicara.